Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih nyimak Dan setia dengan channel Porang Indonesia Kali ini kegiatan kita di lahan porang Menindaklanjuti tentang pro kontra registrasi lahan porang kawan ku Jadi kemarin lahan ini ya Ini sudah diregistrasi dari pihak Penyuluh pertanian di tempat kita Di kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Kita masih menunggu hasil kawan Akan kita bahas pro kontra ya Kalau yang pro itu ya seperti kita sendiri Mengikuti aturan pemerintah bahwa Untuk lahan porang saat ini harus diregistrasi Dalam arti untuk diidentifikasi Cara pengolahan lahan semuanya ya Dari bibitnya terus alat-alatnya juga Diidentifikasi, dicatat Jadi untuk mengetahui kawan ku Untuk mengetahui nanti hasilnya ya Hasilnya kualitas umbi porang itu seperti apa Yang akan di ekspor Itu permintaan buyer ya seperti itu Supaya apa Supaya tidak ada kekecewaan pihak Pihak penerima ya Penerima ataupun pihak pemesan Produk porang ya Produk porang yang sudah jadi chip kering Seperti itu Itu yang pro Semoga kawan ku dengan identifikasi Dengan registrasi lahan Untuk nilai jual Porang sendiri ke depan Semoga bisa ya Mendongkrak ya Mendongkrak untuk nilai jual Porang kita Seperti itu Itu kalau yang pro Ini sebelumnya kawan ku Porang ini kita tanam pada bulan Oktober Tahun 2021 Ini pohon-pohonnya sudah ripah Sudah roboh Dia sudah mulai Membusuk ya Membusuk dan akhirnya kering Makanya umbi porangnya kita kasih tanda Seperti ini Tali ini Nanti di musim kemarau Pohon ini akan hilang semuanya Hilang semuanya yang ada Tanda tali Rapia seperti ini Jadi untuk bisa tahu ya Nanti kita bisa tahu Bahwa di bawahnya ini Ada umbi porangnya Jadi semua kawan Ini sudah pada Membusuk Jadi kita kasih tanda Tali rapia seperti ini Untuk mengetahui bahwa Di bawah ini ada umbi Porangnya Begitu juga kawan ku Untuk kataknya sendiri Kita kumpulkan ya Seperti ini Kita kumpulkan Katak-katak yang sudah Berjatuhan ya Sudah beberapa hari Berjatuhan ya Kita kumpulkan seperti ini Untuk bibit musim yang Akan datang Kita lanjutkan kawan ku Terkait Registrasi lahan porang Semoga dengan registrasi lahan porang Akan mendongkrak nilai jual Porang ke depan Itu yang pro Kalau yang kontra kawan Banyak diantara kita Para petani itu Yang tidak mau ribet Bagaimana cara registrasi Ya kita sarankan Untuk menghubungi Para Petugas PPL Di wilayah masing-masing Kebanyakan dari petani Kebanyakan itu Tidak mau ribet Tidak mau ribet Urusan administrasi Kebanyakan petani itu Maunya seperti ini ya Porang kita panen Kita jual Bayar kontan Sudah selesai seperti itu Kebanyakan seperti itu Kawanku Itu yang Yang pro dan yang kontra Kebanyakan seperti itu Untuk kita sendiri Tetap mengikuti aturan Anjuran pemerintah Bahwa Lahan porang Harus diregistrasi Untuk mengetahui Asal usul Asal usul dan Semuanya ya Asal usul Juga Pengolahan lahan Pupuknya pakai apa Seperti itu Ini kita menunggu Menunggu Hasil Dari registrasi Lahan tersebut Kalau kita sendiri Kawanku Umbi porang ini Nanti kalau harganya Sesuai dengan harapan kita Ya kita bongkar Kalau tidak ya kita Biarkan di Lahan Seperti itu Semuanya ini kita Kasih tanda ya Kita kasih tanda Tali rapia Untuk mengetahui Bahwa Di bawah ini Ada umbi porangnya Banyak nyamuk kawan Makanya kita pakai Obat nyamuk Seperti ini Untuk lahan yang sebelahnya Kawanku Ini tidak Kita kasih tanda ya Kita biarkan Di sini Ini yang dulu Kita Tumpang sari Dengan tanaman Yang namanya Jahe Jadi ini nanti Dari yang dulu Dari umbi Kecil ya Umbi yang 10 up Sampai 30 up Jadi tidak kita bongkar Kita biarkan di lahan Kita biarkan di lahan Ini nanti akan kita Agendakan Dua musim ya Dua musim Baru akan kita bongkar Ini katanya juga Sudah mulai Berjatuhan Seperti ini Nah Ini sudah mulai Menguning Katanya akan terlepas Sendiri dari tangke Dari dahan Itulah bibit Untuk bibit musim yang akan datang Bagus ya Semuanya Kawanku Ini katak-katak Sudah mulai berjatuhan Nah Malah Ini malah besar-besar Katanya Seperti ini Ya Tuh Jadi kawanku Bagi teman-teman Yang ingin registrasi Bisa disimak video kemarin Tentang registrasi lahan porang Pro kontra sudah biasa Kawanku Ya Pro kontra dalam registrasi lahan porang Yang mau registrasi monggo Yang tidak ya Kita sarankan Ya Monggo Kita kembalikan kepada Petani masing-masing ya Kita kembalikan kepada Petani masing-masing Semoga Seperti tadi Saya sampaikan Semoga Dengan registrasi lahan porang Akan mendongkrak nilai jual Porang itu sendiri ya Ya Kita sebagai warga negara yang baik Kita ikuti Anjuran Aturan Pemerintah yang ada Seperti itu Anjuran pemerintah dari Kementan Untuk meregristrasi lahan porang Kali lagi kawanku Pro kontra sudah biasa Pro kontra sudah biasa Dalam setiap program Aturan Pro kontra sudah biasa Untuk channel porang Indonesia Seperti itu kemarin Kita tetap meregristrasi lahan porang Lolos dan tidaknya Kita tetap menunggu hasilnya Kawanku ya Kita menunggu hasilnya Ya apapun Keputusan apapun hasilnya Dari petugas ya Kita Terima ya Kita terima Untuk saat ini kawanku Bulan April Awal April Tidak lupa kita ucapkan Marhaban ya Ramadan Untuk Umat Islam Yang akan menjalankan Puasa Ramadan Kawanku Hari ini sudah mulai puasa Ya Hari ini Tanggal 2 April Tahun 2022 Umat Islam Sudah ada yang menjalankan Ibadah puasa Ada juga yang Besok Baru melaksanakan Besok pada hari Akhad Seperti itu kawanku ya Untuk lahan porang kita yang sebelah ini kawan Ini sudah banyak sekali semak belukar Ya Semak belukar Sudah Parah kawan Ini kita biarkan Karena apa Ini nanti akan kita Panen 2 musim Ini yang dulu Dari benih katak Kawanku ya Dari benih katak Yang ukurannya 60 sampai 100 Ap Ya tergolong Katak yang super Katak yang super Sudah kita sering jelaskan Katak yang berada Di tengah tangke Seperti ini ya Ini katak super Dari benih katak Sudah mengeluarkan katak juga Ini nanti kita agendakan 2 musim Ataupun 3 musim Kita juga menunggu Harga Harga cantik Semoga saja Harga sendiri Berpihak kepada kita Kita petani Menunggu Pabrik buka juga Para petani Di daerah Jawa ya Terutama Panen itu bisa Biasa di bulan Mei Mei, Juni, Juli Baru akan panen Serempak Panen raya porang Ya Seperti itu Jadi untuk teman-teman Banyak sekali Yang bertanya Tentang harga Ada juga Para petani Yang tidak Baru mulai Ataupun Ada yang Tidak tanam Ada yang Belum tanam Juga menanyakan Harga porang Biasa di media Sosial Kawan Rame sekali Berapa harga porang Rame sekali Kawanku Tetap semangat ya Karena ini sudah Kita biayai Dengan Biaya yang Tidak sedikit Sekali lagi Saya Anjurkan Untuk petani Bisa Menghubungi PPL Petugas Dinas Pertanian Untuk Registrasi Lahan Yang belum Registrasi Dipersilahkan Mongol Pro kontra Sudah biasa Kita sendiri Menganjurkan Menganjurkan Untuk para petani Meregristrasi Lahan Seperti tadi Pro kontra Sudah biasa Dengan Registrasi Lahan porang Semoga Bisa mendongkrak Nilai jual porang Kita kawan Seperti itu Pembahasan sedikit Dari channel Porang Indonesia Saya ucapkan Terima kasih Salam sehat Salam sukses Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Suwun Nuwun Selamat menikmati Selamat menikmati